Halo teman-teman, ketemu lagi di jalan saya Hari ini saya lagi malas dan ketulang Ataupun apakah peratan ke sawah teman-teman Kebetulan saya dari rumah bawa sesuatu ini bisa diolah dengan saya Ini juga sangat perdana banget teman-teman Mungkin di Jawa Barat itu belum ada goreng salak Di Jawa Barat itu baru ada goreng nanas Itu teman-teman baru satu Ini ada beberapa butir Buah salak Di rujak sudah Sudah dibikin asinan sudah Yang belum digoreng crispy teman-teman Oke penasaran kita lanjut goreng crispy Yuk putih terus Saya susah teman-teman Kalau misalkan gak bawa rujuk Oke teman-teman Kalau misalkan teman-teman ada Enggak ada wajan Ada yang ini Kita tuangkan Seperti ini Terus kita lanjut Disini ada Atau teman-teman Seperti ini Kemani linjung Sampai kelihatan Terus kita kemanis Disini juga ada mentege Tuh Set Kita kasih air Tuh Tuh Mantep Nah Kita cocek-ccek Seperti ini Oke kita kupas Sebagian selatnya Aduh angin buruk Buk oblong Kita kupas Sebagian selatnya Seperti ini Tuh Kita masukkan Seperti ini Kalau goreng Salatnya Kayaknya gak bakal Gagal Kalau misalkan goreng Cancet crispy Jadi kayaknya gagal Soalnya Kalau cancet crispy Itu Kayaknya licin banget Teman-teman Ini sudah Dua butir ya Dua butir juga Sudah lumayan cukup banyak Ya Dikarenakan Kalau salat di uci Pasti di roba Teman-teman Seperti ini Jadi mah Sebetulnya sih Kita masak Gak harus banyak-banyak Teman-teman Jadi mah Hanya eksperimen Saja Dikarenakan Dikarenakan Kayaknya belum ada Goreng salat Crispy Seperti ini Karena di Jawa Barat Juga baru Satu orang Atau ada beberapa orang Bikin goreng nanas Teman-teman Bahkan yang gak tahu Banyak orang yang melongo Kok ganas goreng Jadi di video saya Banyak banget Eksperimen Olahan Olahan eksperimen Kita lanjut aduk Seperti ini Kita lanjut Seperti ini Ini ketika kita aduk Tuh Kayak buah kecapi Sekilas Tambah lagi satu Dikarenakan Kebanyakan terigu Oke Kayaknya sudah cukup Teman-teman Kita labat Kita lanjut Hurungin Sesuanya Kita tunggu Minyaknya Sampai panas dulu Tuh Lihat ya Nih Lihat teman-teman Yang ini Dikarenakan Si minyaknya Kayaknya Sudah lumayan Sukup panas Kita lanjut Seperti ini Aduh Panas Aduh Lanjut Berolo Sedapnya Eh Dua kali Ini nanti Sekali lagi Ini sangat Perdana Saya bikin olahan Salak crispy Teman-teman Jadi buat kalian Apa saja Request Silahkan Mau dibikin crispy Dari Daun apa Dari buah apa Saya pasti buatkan Jadi kalau saya Bikin crispy Itu Dari yang Aneh-aneh Yang tidak Seharusnya Dibikin crispy Saya buat Teman-teman Kita balik Aduh Sekilas Ini kayak goreng Ianya Nangka Nangkanya Nih teman-teman Jadi Mirip goreng Nangka Ya teman-teman Kita semua Padahal ini Salak Jadi Kalau misalkan Kita Perbedaannya Goreng Salak Dengan Goreng Kedaunan Itu Sangat jauh Sekali Bedanya Kalau misalkan Kita goreng Salak Dikarenakan Salak Itu Satu tebal Keduanya Mengandung Air Juga Sedikit Jadi Agak Sedikit Lama Juga Beda Dengan Daun-daunan Kalau misalkan Daun-daunan Itu Dia Digoreng Itu Malah Makin Kering Apalagi Kalau Misalkan Dari Buah-buahan Yang Mengandung Air Itu Sangat Lama Banget Gorengnya Dan Keduanya Minyaknya Sangat Boros Cepat Habis Kalau Misalkan Goreng Yang Buah-buahan Yang Mengandung Air Teman-teman Enggak Lama Dikalakan Kalau Salah Tidak Terlalu Banyak Mengandung Air Kayaknya Ini Selamat Matang Ya Potong Inilah Ini 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 Juga Punya Wah Saya Teman-teman Daun Pisang Tapi Wanya Wah Yang Disana Kita Lanjut Tuh Ini Sudah Matang Kita Angkat Satu Dua Tiga Ini Satu Lagi Oke Ini Gorengan Terakhir Ya Teman-teman Gorengan Terakhir Daduk-aduk Seperti Ini Habis Kita Buang Rasanya Seperti Apa Tunggu Dulu Ini Biar Ini Masang Dulu Teman-teman Kita Balik Aduh Aduh Oke Teman-teman Lihat Ini Sudah Matang Kita Langsung Angkat Aduh Lumayan Panas Teman-teman Tunggu Polatak Eh Ini Sudah Matang Tunggu Biasa Kita Angkat Bagian Si Oke Sudah Biasa Kita Lanjut Makannya Dicari Tempat Pemandangan Kalau Disini Pemandangannya Dikarenakan Ada yang Mandi Oke Lanjut Oke Teman-teman Lihat Di belakang Saya Ada Pohon Bambu Serem Sekali Jadi Garus Ngelama Ini Sangat Perdana Banget Saya Bikin Olahan Salak Digoreng Teman-teman Goreng Crispy Oke Garus Ngelama Kita Lanjut Mudah-mudahan Ini Enak Rasanya Sengit 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 Mantap Kita Lanjut Ini Bagian Kedep Jadi Ketika Buah Salak Kita Goreng Itu Sangat Manis Dan Rasanya Menjadi Gurih Ini Bagian Salak Rasanya Nah Lu Angin Burang Nah Kayak Ini Crispy Jadi Ada Asam Nya Air Vanis Nya Ada Gurih Nya Juga Teman-teman Dicarakan Kita Pakai Mentega Ini Kalau Dijual Bisa Merauk Keuntungan Besar Tengah Sangat Loh Ayo Oke Baik Boleh Boleh Terus Kameramen Saya Kalau yang enak Mau Teman-teman Kalau yang enak Masih Bila Tengah Selanjut Asli Panas Sangat Loh Sangat 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 Tengah Terus Terakhir Dan Tengah Nah ya teman-teman Sisa Segini Untuk kemeremen saya Oke Mungkin Video Untuk salad crispy Sampai sini dulu teman-teman Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini Sampai selesai Kita lanjut lagi besok Bye Sampai jumpa Sampai jumpa